Gempa bermakni Tudo 6,1 mengguncang Afganistan Timur yang berbatasan dengan Pakistan. Petugas tempat menyebut jumlah korban meninggal dalam bencana itu mencapai seribu orang dan ratusan orang lainnya terluka. Pemerintah setempat memperkirakan jumlah korban tewas bisa terus bertambah seiring penyisiran di perdesaan terpencil di lokasi. Gempa tersebut mengguncang empat distrik di dua provinsi di Afganistan Timur yakni Khos dan Paktika. Rabu 22 Juni 2022 pagi waktu setempat. Safaruddin Muslim, pejabat darurat Afganistan mengatakan dalam jumpa media bahwa korban tewas mencapai 920 orang dan 600 orang lainnya luka-luka. Korban tewas disinyalir akibat konstruksi bangunan di kedua wilayah terdampak gempa itu dalam kondisi buruk yang rentan ambruk. Sebuah rekaman video menunjukkan orang-orang di bawah menggunakan helikopter untuk keluar dari daerah tersebut. Di video lainnya banyak korban gempa dirawat di sebuah lapangan. Bahkan terdapat warga yang diinfus sambil duduk di luar runtuhan rumah dan banyak orang tergeletak begitu saja di jalan dan di lapangan. Terima kasih telah menonton!